Jangan sampai kita jadi orang yang karakternya tak berilmu, orang bodoh. Orang bodoh itu karakternya seperti apa? Nguguk karsaning prionggo, menuruti kemauan sendiri. Nora nganggo peparah lamun angling, bila berbicara tanpa dipertimbangkan. Lumoh ingaran balilu, tidak mau dianggap bodoh. Uger guru aleman, maunya dipuji-puji. Sakkar PDW ingin menang terus, kalau ngomong tidak dipikir dulu, dianggap bodoh tidak mau, pinginnya dipuji terus. Itu ciri valid, pas untuk orang yang tak berilmu. Dimanapun kalian ketemu orang ini, setinggi apapun omongannya, dia sebenarnya tidak berilmu. Orangnya lost, lost itu tidak ada remnya. Tidak mengerti apa yang harus diomongkan dan apa yang jangan diomongkan dan bagaimana cara ngomongnya. Tidak mengerti apa yang harus diomongkan dan bagaimana cara ngomongkan dan bagaimana cara ngomongkan dan bagaimana cara ngomongkan dan bagaimana cara ngomongkan.